selamat menikmati ini adalah kacar poci teman-teman bulung kacar yang semuanya adalah bahan ombyokan teman-teman jadi bukan lolohan ya ini mudah hutan ataupun dewasa hutan dan ini dari Sumatera ini adalah kacar dan semuanya giras teman-teman ya jadi kalau bahan ombyokan mudah hutan memang rata-rata giras namun ada yang girasnya mapan ada yang girasnya pegajulan sampai nabrak-nabrak kandang ya nanti kita pilih mana yang paling baik diantara burung-burung kacar ini oke teman-teman jadi subscribe dulu channel Banyang TV dan tekan loncengnya ya biar saya juga lebih semangat dalam membuat video oke teman-teman jadi kalau kita mau ombyok kacar bahan apakah itu bagus? bagus karena kacar bahan itu kalau kita tepat dalam memilih ya kita pasti akan mendapatkan kacar yang prospek teman-teman kenapa saya zoom di tiga kandang ini? karena di dalam tiga kandang ini yang paling kiri ini menurut saya bagus sekali teman-teman kenapa bagus? lihat dia gaya loncat-loncatnya teman ya dia mapan dia tidak begitu kerabakan dan itu slabnya tebal sekali teman slab putih pada sayapnya itu tebal sekali dan bersih itu adalah salah satu indikator kita memilih kacar bahan yang prospek jadi ada banyak cara untuk memilih kacar bahan prospek yang pertama kita pilih dulu bodinya teman-teman pilih bodi kacar dengan bentuk yang ideal panjang dan juga besar kalau ada namun kalau tidak ada yang besar ya kita pilih yang panjang teman-teman karena postur panjang itu saya jamin burunya akan receh juhweh rajin berkicau cepat kacar teman-teman dan kedua pilihlah kacar dengan gerak-gerik yang tidak terlalu giras banget jadi boleh giras tapi jangan sampai nabrak-nabrak kandang sampai luka di atas paruh itu akan sangat membuat kacar stres dan cukup lama untuk kacar lalu pilihlah karakter kacar dengan mata yang tajam teman-teman jadi matanya tajam melotot besar gitu ya itu menunjukkan mentalnya bagus saya yakin mentalnya bagus kemudian berilah kacar juga dengan kepala yang papa yang flat gitu ya sukuk-sukuk kalau ada yang besar itu lebih bagus jadi kepala yang papa itu dia akan sangat faktor teman-teman ya jadi ketika melihat lawan itu dia akan langsung pergi jauh ngobrak gitu ya jadi khasnya kacar jadi ini harganya bahan harganya bahan harga bahannya pun sudah cukup mahal teman-teman 250 ribu rupiah untuk satu ekor burung kacar dewasa hutan ini jadi ya cukup lumayan lah dan ini semuanya belum makan full ya teman-teman ini belum terkondisikan jadi makanannya juga masih makanan alam pakai jangkrik ulat kandang ataupun ulat tongkong dan kita harus harus memiliki cara atau trik untuk membuat kacar cepat ngefur total ya teman-teman ini semuanya giras namun girasnya ada yang baik teman-teman giras baik itu artinya dia sering nangkering di tangkeringan meskipun dia gerak-gerak ya tapi dan tapi dia jarang turun ke dasar sangkar ini menunjukkan bahwa burung dengan karakter seperti itu itu berarti mentalnya sudah lumayan bagus teman-teman tidak begitu down nah ini ya ini bagus juga ini gak tau pilihannya siapa ya saya kurang begitu suka karena slabnya kurang tebal nah ini pilihan saya teman-teman ini saya pilih kenapa saya pilih karena satu bodinya panjang teman-teman terlihat sekali burungnya itu gak besar banget tapi dia panjang dari ujung kepala sampai ujung ikor dia panjang sekali ya yang kedua slab putihnya teman-teman slab putihnya bersih dan tebal nah dan dia gerakannya itu gak begitu nabrak-nabrak dia cuma lompat turun lompat lagi ya seperti itu jadi gak begitu nabrak-nabrak jeruji nabrak-nabrak kandang jadi ini bagus sekali mungkin bisa dicontoh ya teman-teman ini trik dalam memilih burung kacar bahan dewasa yang cepat tepat dan insyaallah akurat lah ini burung ini pasti akan cepat berbunyi dan kacar lehernya itu panjang teman-teman dan beton ya ya ini bagus sekali bisa menjadi salah satu referensi mungkin bagi teman-teman yang baru belajar memelihara kacar jadi pilihlah kacar dengan gerak-gerak yang tidak begitu nabrak kandang dengan slab putih di sayap itu tebal dan bersih jelas tegas itu menunjukkan bahwa mentalnya juga bagus kepalanya itu bagus teman ini kepalanya flat tidak jendul gitu ya dan posturnya teman-teman mulus dan panjang ini sangat menjanjikan oke kita teman-teman jadi kalau untuk masalah nge-fur nanti kita proses kita terapi pakai fur lembut dulu baru kita fur kasar jadi teman-teman jadi ini cara memilih kacar yang singkat namun insyaallah tepat ya teman-teman ya apalagi kalau sudah terkena sentuhan kita kita rawat itu pasti akan lebih cepat mapan teman-teman seperti ini ini gak lama nih kirasnya ya kalau kita terapi lapar kita rawat dengan baik insyaallah nanti burunya akan cepat mapan ini karakternya yang pasti dia tidak bundas tidak nabrak-nabrak kandang itu adalah salah satu nilai plus untuk kacar ini meskipun bahan tapi insyaallah ini prospek teman-teman kayak pilih yang selapnya putih matanya besar kepalanya apa-apa badannya panjang ya besar panjang itu lebih bagus kalau ini lumayan besar lah gak kecil banget ini medium medium tapi long ya insyaallah ini bagus oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi waparokatu selamat menikmati terima kasih